Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan memperkenalkan Untuk budidaya anggur Hidroponik ya Jadi disini anggur ini Full hidroponik Untuk yang tiga ini memang medianya hidroponik Tanpa penambahan kompos Cuma kokopit dan arang sekam Kalau yang disini Yang pot besar ini Komposisinya arang sekam Kompos Sama tanah humus bambu Jadi beda ini memang Ini masih ada komposnya Karena butuh tenaga Lebih ya untuk Naik ke atas ini Memang tujuannya kan nanti untuk Pembuahan yang banyak lah Kalau ini memang Istilahnya kalau mas Tony menyebutnya Anggur bonsai Untuk pupunya Semua full abemik Tanpa pemberian pupuk kimia lain Baik itu MPK, grower, atau yang lain Saya tidak pakai full abemik Pemberian satu minggu sekali Lihat kondisi tanaman juga ya Kalau yang seperti ini Ini kan sudah maksimal nih Dilihat dari daun kan Hijaunya gelap ya Ini saya dua minggu sekali ini Karena memang mungkin beda varian Beda reaksi terhadap pupuk Karakternya masing-masing Ini coba saya samakan satu minggu sekali Ada indikasi OD Overdosis Jadi daun mengeriting Daun mengeriting Jadi saya terapkan dua minggu sekali Untuk PPMnya Itu 1300 ini Atau 10 mili untuk 1 liter Kalau saya sekali buat 100 mili A 100 mili B Untuk 10 liter air Baru Nanti ketemu PPM 1300 Alhamdulillah Pertumbuhannya bagus Dan tidak ada masalah Dan Juga ABM yang dispray ya Dosis 50% dari dosis kocor Jadi nanti Biasanya saya ngambil Setengah liter Saya tambah air lagi Setengah liter Baru Dispray Perawatan tiap minggu Penyemprotan Insek sama bungi Tetap Tiap minggu Rutin ini Berapa hari sekali mas Satu minggu sekali mas Satu minggu sekali Ini sudah cukup Spray ya Atas bawah Jadi Setelah dikocor Saya ngambil Sekitar setengah liter Saya tambah air lagi Setengah liter Jadi nurukan dosis Baru saya spray Spray Bisa Lebih bagus ya Untuk Hasilnya Terus Sesekali ya Saya coba kasih Ini apa PSB Sesekali Saya kasih PSB Sama Magnesium sulfat Kalau ada Defisiensi unsur hara Seperti ini Ini kan kuning ya Tapi jari-jarinya Masih hijau Saya biasanya Spray sama Magnesium sulfat Dosis 2 gram per liter Sudah cukup Bemic bisa dispray mas? Bisa mas Dosisnya diturunkan saja Bagus itu malah Itu kalau Dispray kan Unsur hara Semua lengkap ya mas Daripada kita Cuma nyepray Seperti Mag-S Atau SOP MAP Cukup Pakai abemic sudah cukup Kecuali ada Kasus-kasus tertentu Pakai abemic itu kan Abemic Di bagian Contoh seperti Magnesium sulfatnya kurang Maka kita Berikan secara manual mas Abemicnya buah apa daun? Umum mas Ini untuk anggur Memang untuk generatif dan vegetatif Untuk fase vegetatif Mainnya itu mas 1300 ppm Kalau sudah masuk ke generatif Saya naikkan jadi 1600 sampai 2000 ppm Atau 150 mili untuk 10 liter air Gitu mas Mungkin bisa dijelaskan mas Generatif dan apa? Vegetatif ya Vegetatif itu Masa pertumbuhan mas Masa pertumbuhan Kalau generatif itu Menuju ke Pembungaan Atau pembuahan Jadi kita Kita inginnya itu Membuahkan Maka kita harus naikkan untuk Ppmnya Begitu Mas Hari Mungkin teman-teman ada Ada pertanyaan Umur berapa ini? Umur berapa? Tarjet dibuahkan Kok bisa Berbuah? Umur Sudah ada tanggalnya ya Saya tanam ini Hampir rata-rata sama ya Mulai bulan 8 lah Bulan 8, bulan 9 Saya tanam Ini varian Ini tanggal penanaman Jadi Kurang lebih ini 3 sampai 4 bulan Saya tanam ini Guru mas Ini varian macam-macam ini Ini varian yang Jepang Ini memang Terkenal lama ya Untuk buahnya Tapi buahnya bagus Mas 4 bulan mas 4 bulan Ada Itu tanggal Tanamnya sudah ada 4 bulan Ini varian Jupiter Yang terkenal Paling genja Paling cepat berbuah Kalau untuk Hobi ya Kalau untuk Cuma dibuat pot Ini Rekom Cepat mas Tanpa ada Apa itu Treatment tertentu Samen Potes aja Mesti bawa buah dia Ini varian Umum Teman-teman Jepiter Untuk Pemula Wajib punya ini Paling mudah Dia paling kebal Terhadap penyakit Senggol bunting Bahasanya Senggol bunting Jupiter Kurang lebih 4 bulan Pokoknya saya tanam itu Mulai bulan 9 9 10 11 12 4 bulan 4 bulan tanam Belum ada mas Sayangnya itu Ini belum ada yang siap Di Icip-icip Harusnya seperti itu Harusnya 2 bulan lagi Mungkin Anu Dijelaskan ini varian apa Ini varian harol Ini anggur hijau Hijau Ada Buahnya itu Kalau dimakan Ada aroma apel Jadi Ada aroma Kalau ini gosfi Hitam lonjong Kriuk Dimakan Crunchy Kalau ini Jupiter Jupiter ini Juga ada Aromanya Jadi kalau dimakan Itu kayak Makan Permen karet Atau Mangga Jadi memang Unik rasanya ini Manis Dan beraroma Jadi Biasanya anak kecil suka Kalau ini Terus ini ada Taldun Nah ini jadi Merah Barang merah Variation Ini merah-merah Kekuningan ya Mana Dixon itu Dixon Yang khusus ya Karena dia paling rentan Terhadap jamur Sangat rentan ini Makanya harus ada Atap UV Mas Rekomnya mas Nyemprot pun Tidak mampu Kalau sudah Keserang hujan Terus menerus Kalau untuk Variation Dixon Tapi beri Emang besar ini Ini pembuahan pertama Dan belum matang Sempurna ya Ini udah Dipetikin Dibandingkan sama Yang pinggir jalan Buahnya om Kalau sama Red Glove ya Red Glove ya Saya bernamakan Red Glove Kondisi belum matang Masih enak ini Red Glove Anggur merah Yang dibiasa Dijual pinggir jalan Masih Rekom ini Ini Beauty Kerasotka Beauty Beauty Atau Kerasotka ya Bahasa Ukrainya Kerasota Buahnya Variation Antara hitam Dan hijau Terus ini Taldun Ini merah lonjong Merahnya kayak buah-buah Yang di pinggir jalan itu Cuma Kalau yang itu Bulat kan Ini lonjong Yang taldun Keriuk Keriuk juga Paling crunchy ini Terus terakhir ada ini Transfiguration Kuning Ini Hijau kekuningan Kalau ini Kenapa harus UV Dikasih UV Jamur mas Anggur itu rentan terhadap jamur Makanya Saya sarankan Kalau mau Budidaya anggur Biar enak Dan gak gelo ya Istilah Baru nanam anggur Waduh kok jamur Saya rekom UV Punya teman-teman Rata-rata yang gak pake UV Rusak mas Saya sudah berkunjung Ke beberapa kebun Yang gak pake UV Itu rusak Daunnya Hujan mas Hujan Akhirnya terserang jamur Jamurnya itu Ya karak daun Sama ini Embun tepung Embun tepung mas Bahaya itu Ini Batang primer mas Itu anggur Jadi batang utama Kita sebut batang utama Tidak ada pembuahan Di batang utama Jadi nanti Akhirnya daun ini Dibuang semua Terus batang sekunder Sekunder ini Yang Ke sini mas Rebah Satu arah ya Satu cabang Terus Ada tersier Tersier ini Ke kanan yang kiri Untuk pembuahan Nanti ada di tersier mas Ucung-ucung ya Tidak Ini teknik Pembuahnya nanti Dipangkat Disisai Dua sampai tiga matun mas Dipotong semua Teg-teg-teg Gini Maksimal cabangnya Maksimal Semua Iya Iya maksimal cabang Tiga Disisai tiga Ada juga yang Treatment sebelum Dipangkas itu Stres air dulu Atau Sebelum stres air Gini Dipupuk generatif dulu Dimaksimalkan Setelah dipupuk Baru Di Stres air Stres air itu Tidak ada Jangka waktu yang Paten ya Jadi terlihat dari Struktur tanahnya Kalau kemarin Ini ya Yang pakai Tambulan pot Empat hari sudah Stres mas Daun sudah Menguning semua Empat hari Beda dengan yang di tanah Kalau yang di tanah Yang saya tahu Ada yang sampai Empat belas hari Satu minggu Kalau ini jangan sampai Satu minggu mas Mati Karena Poros Media tanamnya kan terbatas Nah Cuma terbatas Jadi cepat kering Mungkin Kalau mau stres air Ya maksimal lima hari Itu sudah Stres air Baru nanti Disiram jenuh Jenuh mas Terus dipotong Potong Nanti setelah dipotong Itu kan keluar Tunas baru Itu mesti bawa buah mas Target satu cabang Itu dua dompol Target Satu cabang Jadi nanti tinggal hitung Cabang tersiernya Ini ada berapa Kali dua Itu sudah buahnya nanti Teknik ini usia maksimal Kalau usia Usia ya Jadi kalau yang direkomendasikan Ya mas Kalau yang direkomendasikan Itu memang di atas Satu tahun Ya Karena untuk Terutama yang ini Yang sistem para-para Kalau yang ini Cepat-cepatan memang Ini tiga bulan Buktinya saya sudah buahkan Kalau yang ini memang Kita menunggu agak lama Karena Apa Nanti kan buahnya banyak mas Dia butuh energi yang besar Untuk Menyuplai nutrisi ke buah Jadi disarankan Di atas satu tahun Baru kita program buahan Nunggu batang besar Atau berkayu mas Seperti gini Ini sudah Bisa dikatakan Siap ya Beda dengan ini kan Masih muda kan Kalau seperti ini Belum disarankan Untuk Dibuahkan Ini mas batangnya mas Kalau sudah menua Seperti ini Berkayu ya Ini tandanya Kita sudah siap Membuahkan Kalau masih muda Seperti ini Jangan Biasanya Setelah Ya bisa sih Dibuahkan bisa Cuma biasanya setelah panen Stress Mati Begitu Dikuatkan dulu Kalau seperti ini Bebas mas Karena ini memang Tujuannya untuk Cepat-cepatan Terus Dompolannya pun Juga tidak banyak Mungkin Satu pot ini Nanti ada 6-7 tersier Maksimal 6 lah Satu tersier ini Cuma satu Satu dompol saja Nutrisi tetap ya Dimaksimalkan Di nutrisi Abemik itu sudah cukup Teman-teman Kalau Ada keinginan Tanah manggur Terus Bingung pupuknya Tidak usah pakai pupuk Macem-macem Cukup Abemik mas Abemik daun cukup Atau Beli ke mas Tony Yang ada Khusus anggur Ada Atau di Tokopedia Atau yang lain Ada juga Yang khusus anggur Aman Satu minggu sekali Cuma Ada pertanyaan Selamat Namanya sudah Buah ya Nanti dirawat Terus Buah Terus ya Buah terus Buah mas Kalau 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 Tanpa atap Itu Diserangkan Pembuahan Di musim kemarau Setahun Satu kali Satu tahun Satu kali Kalau dengan atap Kalau dengan atap Bisa dua kali Atau bisa Dibuat sistem Pembuahan Berlanjut mas Jadi waktu Pangkasnya Gak semua Jadi nanti Pengen yang Buah di Ini Tersier yang ini Satu dua tiga Kita pangkani Ini kan berbuah nanti Dapat Selang berapa bulan Kita potong lagi Nanti ini berbuah Jadi Pembuahnya berlanjut Yang penting ada Pakai atap UV Kalau Udah pakai atap UV Tidak bisa Berbuah pun Nanti rontok Rontok Pecah Atau busuk Itu sudah pasti Ini kuning kenapa Tidak mana Tua ini sudah mas Ini nanti Jatuh sendiri Kayak gini nih Tua Tidak masalah ya Tidak masalah Ini Sebenarnya Belum waktunya Untuk Menguning mas Cuma karena kemarin efek Ditinggal ke Bali Itu empat hari Tidak disiram Akhirnya Tua Sebelum waktunya Untuk teman-teman Yang pengen Membudaya daya anggur Mungkos Bisa dilakukan Dari sekarang Karena memang Pembuahnya mudah ya Itung-itung kita Untuk menggelakkan Stress Ya Hiburan lah Karena sangat Asik Jadi pengangguran Itu asik Tidak masalah Bum